Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Saudari Rekan-rekan Jemaat KKC Marko Yudan yang dikasih oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam renungan pagi pada hari ini dan sebelum kita bersama-sama menyediakan waktu untuk aning sejenak, kita akan menyatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru pemberianmu. Kami bersyukur karena dengan hari ini engkau menyatakan bahwa engkau senantiasa menyertai dan memberikan harapan kepada kami. Bentar kami akan menurut bermanmu, kiranya engkau hadir dengan kuasa roh kudusmu, sehingga apa yang kami refleksikan bersama itu dapat menjadi bekal di dalam kami memasuki hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan Saudara Saudara yang terkasih, pada saat ini, khusus hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama merenungkan sejenak satu ayat di dalam surat Ibrani, pasal 11 ayat yang pertama, yang demikian kesaksiannya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikian satu ayat yang akan menjadi dasar di dalam kita memasuki hari pemberian Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu, Saudara Saudari, Jemaat Kikaji Marku Yudan yang terkasih, Pada hari ini, tepat di hari Jumat, tanggal 12, Saudara-saudara kita di Yonghua merayakan Implek atau seringkali disebut sebagai Tahun Baru Cina. Kita yang mengikuti kalender Masehi sudah sekitar lebih dari satu setengah bulan ini memasuki Tahun Baru, sementara teman-teman atau saudara-saudara di Yonghua baru hari ini memasuki Tahun Baru. Tentu kita ingat ketika kita memasuki Tahun Baru, meninggalkan Tahun 2020 dan masuk ke dalam Tahun 2021, kita semua tentu membangun sebuah harapan sekaligus kemudian berdoa untuk hal-hal baik terjadi di tahun 2021 ini. Meskipun pada bulan Januari yang lalu kita harus menyaksikan berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Tetapi tentu saja kita bisa meyakini pula bahwa saudara-saudara kita terima bahwa sejak semalam sampai dengan hari ini tentu juga sama seperti ketika kita melakukan Tahun Baru yang lalu, juga berdoa akan hal-hal baik yang terjadi pada Tahun Baru ini, sekaligus juga membangun harapan. Nah di dalam bahasa Ibrani atau di dalam bahasa Kitab Ibrani, apa yang kita lakukan pada saat kita memasuki Tahun 2021 atau dilakukan oleh saudara-saudari kita di luar pada hari ini, itu yang dianggap sebagai bagian dari Iman. Karena Iman menyadarkan kita bahwa apa yang terjadi di masa depan kita tidak tahu, apa yang akan kita alami di masa depan kita juga tidak tahu. Nah tetapi Iman seperti kesaksian surat Ibrani mengatakan bahwa justru ketika kita mengaku memiliki Iman, maka sebenarnya Iman itu yang harusnya tetap kita jaga dan melihara. Karena ketika kita beriman, maka kita sebenarnya sedang memiliki sebuah dasar untuk mengharapkan segala sesuatu, tapi juga kita meyakini akan hal-hal baik meskipun kita saat ini tidak melihat atau tidak menyaksikan. Jadi kalau di dalam bahasa Yunani yang dipakai, kata Iman ini adalah vistis yang sama dengan kata aman di dalam bahasa Ibrani, yang sebenarnya mengandung empat hal, yaitu percaya dan menerima bahwa segala sesuatu itu benar, dan ini dalam bahasa surat Ibrani dikaitkan dengan Iman kepada Yesus Kristus, tapi juga kemudian mengandung di dalamnya mengandalkan Allah sebagai sumber kehidupan. Lalu bukan hanya percaya dan mengandalkan atau beriman kepada Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan, tapi juga di dalamnya mengandung kesetiaan dan kataan. Nah karena itu ketika Ibrani mengajak kita untuk tetap memelihara dan memiliki iman, karena iman itu adalah dasar di dalam kita menjalani kehidupan yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi sekaligus kita memakai iman itu untuk meyakini akan hal-hal baik yang terjadi meskipun kita belum melihatnya, maka kita diajak untuk menjalani kehidupan ini dengan meyakini dan berpegang kepada Yesus Kristus yang sumber kehidupan, tapi bukan hanya sekedar meyakini, tapi mengandalkan Allah tidak hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi juga diperlengkapi dan diiringi dengan sikap hidup, juga pikiran dan juga hati yang setia dan taat kepadanya. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, background yang saya pakai untuk tidak asing, yaitu gedung GKG Marku Yudan yang katakanlah lama, jadi sebelum direnovasi, sebelum direhap. Kita meyakini bahwa perjalanan gereja kita ini panjang. Kita juga tidak pernah sebelumnya membayangkan bahwa gereja GKG Marku Yudan itu kemudian akan direhap dan menjadi gedung yang baik, tapi juga kemudian kita tidak pernah membayangkan bahwa kemudian saat ini kita sudah memiliki gedung kegiatan di belakang, meskipun masih dengan pergumulan terkait dengan pelunasan akan perbiayaan dan juga katakanlah tanggung jawab terhadap pengorong. Tetapi apa yang terjadi dan juga yang dialami oleh GKG Marku Yudan itu buah kekuatan bagi kita Jemaat GKG Marku Yudan untuk meyakini bahwa ternyata dalam perjalanan hidup bergeja kita, kita tetap mengandalkan dan juga memelihara iman karena di dalam segala sesuatu yang di dalamnya ada pro dan kontra, di dalamnya ada pergumulan, dan ternyata kita tetap diyakinkan oleh iman itu untuk terus mengandalkan Allah, tapi juga terus meyakini bahwa akan ada kebaikan yang terjadi di masa mendatang meskipun saat ini kita tidak atau belum melihatnya. Dan saat ini kita sudah dinampakkan kebaikan itu ketika misalnya 2-3 tahun lalu ketika masih bergumul terkait dengan pembangunan gedung kegiatan, kita masih ragu apakah kita mampu, apakah kemudian bisa terwujud, dan ternyata karena iman itulah kemudian kita saat ini disaksikan oleh sebuah keberadaan gedung kegiatan yang megah. Meskipun kemudian kita tidak boleh berbangga terlebih dahulu atau kemudian puas terlebih dahulu karena di dalamnya ada tanggung jawab-tanggung jawab yang harus kita lakukan dan selesaikan bersama. Nah, gereja sebagai orang beriman saat ini dipanggil terutama kita sebagai bagian dari GKJ Marguludan dipanggil untuk kemudian bersama-sama menghadirkan kebaikan atas keberadaan gedung kegiatan yang sudah terwujud itu dengan kemudian menyatukan hati dan juga kemudian mau berbagi untuk kemudian mendukung panitia yang pada saat ini sedang bersusah payah untuk melunasi dan juga melakukan tanggung jawabnya ke patah pemburu. Bukan perkara yang mudah tentu karena di sisi yang lain kita saat ini berhadapan dengan situasi keprihatinan akibat, kesulitan ekonomi, ada yang dirumahkan dan segerusnya. Tetapi dalam bahasa surat Ibrani kita diajak untuk jangan pernah putus asa, jangan pernah menjadi apatis, jangan pernah kemudian menyerah. Beriman dan menyatulah dengan iman itu karena iman akan mengantarkan kita kepada sebuah sikap kepedulian. Karena iman akan mengantarkan kita kepada sikap berbagi. Karena iman akan mengantarkan kita kepada sikap menyatukan hati. Hingga kemudian karena iman itulah yang mengantarkan kita untuk betul-betul memiliki dasar bahwa kita saat ini menyatu sebagai jemaat Tuhan yang mengandalkan Tuhan tapi juga setia dan taat kepadanya untuk menjalani kehidupan sebagai gereja, sebagai jemaat yang saling bahu-membahu, saling menopang, dan saling menunggu. Semoga iman yang seperti ini menjadi warna di dalam kehidupan kehidupan berjemaat, bergereja, dan dalam kehidupan persenangan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk berkatmu yang tidak berkesudahan. Kami bersyukur untuk tahun baru Implek yang saat ini dirayakan oleh saudara-saudari kami di Yomua. Dan biarlah menyatu dengan sukacita mereka akan membangun harapan dan iman kepadamu untuk meyakini bahwa Engkau adalah Tuhan yang bisa kami andalkan dan menyatakan kebaikan-kebaikan dan kami mengimani bahwa kebaikan itu nyata meskipun saat ini kami tidak melihatnya. Biarlah itu menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kami sebagai umatmu sehingga kesediaan dan ketaatan kepadamu sungguh nyata di dalam perilaku kehidupan, pikiran, dan juga hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Baik, selamat beraktifitas Bapak Ibu dan Saudara-saudari Tuhan memberkati. Terima kasih.